Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu adalah dalam keadaan sehat walafiat Anak-anak, hari ini masih dalam rangkaian pembelajaran tematik Kita akan belajar yaitu masuk ke materi PKN Materi hari ini yaitu tentang pengamalan yang nilai sila Pancasila Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah Agar kalian bisa mengamalkan atau menerapkan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke sila satu yaitu simbolnya Betul, simbolnya adalah bintang Dalam sila ke satu ini mengandung makna ketuhanan Di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghormati sesama pemeluk agama Ketika kita berbeda dengan tetangga agamanya, maka kita harus saling menghormati terutama dalam hal ibadah Yang kedua, yaitu kita harus sayang sama makhluk hidup Ya, karena sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Untuk kegiatan lainnya, dalam sila ke satu Pancasila ini adalah Menekankan tidak memaksakan agama kepada siapapun Baik, selanjutnya sila yang kedua Sila yang kedua ini simbolnya adalah Betul, rantai Dalam sila kedua Pancasila ini mengandung makna yang pertama Adanya persamaan hak, persamaan derajat manusia Serta kewajiban manusia Yang kedua, saling menyayangi antar sesama manusia Dan yang ketiga, saling menolong sesama manusia Tanpa mengharapkan imbalan apapun Untuk yang ketiga, selanjutnya yaitu Simbolnya apa? Sila yang ketiga Betul, pohon beringin Pada pohon beringin ini, simbolnya mengajarkan kepada kita Untuk satu, mengakui adanya perbedaan Dengan perbedaan ini bukan jadi hal untuk menghalangi kita bersatu, kita teguh Namun dengan perbedaan adalah rahmat dari Tuhan Yang kedua, mengajarkan kepada kita untuk selalu rela berkorban Rela berkorban Yang ketiga, yaitu cinta tanah air Lalu selanjutnya yaitu sila yang keempat Simbolnya, kepala banteng Pada sirat keempat ini, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah Yang pertama, mengajarkan kita untuk musyawarah Musyawarah mufakat terutama Karena dengan musyawarah mufakat, maka masalah bersama akan bisa diselesaikan secara bersama Yang kedua, mengajarkan kita untuk mengeluarkan pendapat Karena mengeluarkan pendapat ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang Lalu yang ketiga, dalam sila keempat ini Di mana mengandung nilai untuk hak berpolitik Kita boleh memilih Siapa yang nanti akan menjadi pilihan kita Terutama kegiatan ini dalam kegiatan pemilu Anak-anak, selanjutnya yaitu sila yang kelima Pada sila yang kelima, simbolnya Betul, padi dan kapas Pada sila kelima Pancasila ini Mengandung nilai yang pertama adalah kita Untuk melakukan kegiatan sosial Yang kedua, kita harus berbuat adil terhadap sesama Yang ketiga, kita harus saling menyayangi Atau berbagi dengan siapapun Anak-anak, semoga setelah kita mempelajari dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5 Kita bisa mengemalkannya dalam kehidupan sehari-hari Karena kita selain sebagai mahluk Allah atau mahluk Tuhan Kita juga adalah mahluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia yang lainnya Untuk itu, mudah-mudahan dengan kita mempelajari materi ini Semakin menguatkan untuk kita tetap berbuat baik Selalu melakukan yang terbaik Sesuai dengan tuntunan agama Begitu juga dengan aturan-aturan yang berada di dalam lingkungan rumah tempat tinggal kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!